Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Hari ini, saya ingin menikmati bahan-bahan tentang kategori welding joint di Pressure Vessels. Sebelumnya, kami telah mengekalkan kategori welding joint di Pressure Vessels berdasarkan video UW-3, ilustriasi weld joint location tipikal dari kategori A, B, C, dan kategori D. Jika Anda belum melihat video ini, saya mengurangkan Anda melihat video ini terlebih dahulu, karena video ini akan berhubung pada video sebelumnya. Video link tersebut telah menulis di deskripsi. Baiklah, sebelum kita teruskan, tolong support channel ini dengan subscribe channel FN Engineering dan turn on the bell untuk notifikasi. Baiklah, kami menggunakan tabel UW-12 untuk efisiensi maksimum allowable joint efisiensi of weld joint. Dengan tabel, ada 8 tipe weld joint. This joint will be possible to use for kategori A, B, C, atau kategori D. Selanjutnya, setiap jantungnya memiliki nilai yang berbeda dari efisiensi joint, berdasarkan desain radiografi, termasuk full radiografi, spot radiografi, dan non radiografi. Kami akan menemukan jantung jantung ini satu-satu. Tipe pertama adalah weld joint type no.1. Tipe ini adalah butt joint, seperti yang diperlukan oleh kategori double welding, atau dengan alasan lain yang akan mendapatkan kualitas yang sama dari metal deposited weld di dalam dan di luar. Untuk setuju dengan pemerintah UW-35. Well, menggunakan backing strip yang tidak diperlukan oleh UW-35 yang terdengar dari tipe ini. Ini adalah contoh keseluruhan jantung ini. Jantung 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 ini. Tipe 1 bisa diperlukan untuk semua kategori A, B, C, dan kategori D. Jantung jantung itu adalah tipe 1 untuk full radiografi, 0.85 untuk spot radiografi, dan 0.7 untuk non radiografi. Masuklah itu kemudian, tipe weld joint number 2. Tipe ini adalah single weld joint dengan menggunakan strip backing-strip lain yang tidak menerima memanduakan Uw35. Ini adalah contoh 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 untuk tipe ini. Anda juga bisa menggunakan Uw15.1i. Tipe ini bisa dipakai untuk semua kategori. Kategori kategori join ini adalah 0.9 untuk full radiography, 0.8 untuk spot radiography, dan 0.65 untuk non radiography. Kemudian, ini adalah join type nomor 3. Tipe ini adalah single butt joint tanpa menggunakan bagian belakang. Kategori ini memiliki limitasi yang hanya bisa dipakai untuk kecil dan kecil. Limitasi ini adalah diameter luar tidak lebih besar daripada 600 mm dan keras tidak lebih besar daripada 16 mm. Tipe ini bisa dipakai untuk semua kategori, selain kategori D. Kategori ini bisa dipakai oleh non radiography dengan value 0.6. Tipe selanjutnya adalah join type nomor 4. Tipe ini adalah double full fillet lab joints. Anda bisa melihat di visual Uw17.1b untuk detail. Tipe ini bisa dipakai untuk kategori A, B, dan C. Tipe ini bisa dipakai oleh non radiography dengan value 0.55. Baiklah. Tipe lainnya adalah join type nomor 5. Ini adalah single full fillet lab joints dengan plug weld konfirm menjadi Uw17. Untuk detail, Anda bisa melihat fitur Uw17.1c. Kategori B dan C bisa dipakai untuk tipe ini. Dan efisiensi joinnya adalah 0.5 untuk non radiography saja. Kemudian, ini adalah join type nomor 6. Ini adalah single full metal lab joints tanpa plug weld. Anda bisa melihat ilustrasi dalam fitur Uw17.1a. Tipe ini berbeda dengan join type nomor 5 untuk kategori B dan C, tetapi efisiensi joinnya adalah 0.45 untuk non radiography. The next type is join type nomor 7. It is for corner joints, full penetration, partial penetration, and all fillet weld. You can see more detail in video Uw17.2 regarding the corner joint. This type could not conduct radiography, so this type has no join efficiency. The last type is join type nomor 8, or angle joins. Here is the sample illustration. This type can be used on category B, C, and category D. Similar to type number 7, this type has no join efficiency. Alright, in the next material, we will discuss more detail regarding design radiography and join efficiency. But, the explanation will be discussed in the next video. Insyaallah. Alright, everyone. Thank you for watching my video. If you have some comments or suggestion, please write on the comment column. And if you get something new from this video, please like my video, subscribe to my channel, sell this video or channel to others, and turn on the notification from this channel. To get updated video from FN Engineering channel. See you next time! ... Terima kasih.